VOA This Morning Hukum kemanusiaan internasional berada di bawah tekanan. Diabaikan, dirusak untuk membenarkan kekerasan. Dan tentang persaingan tim kampanye Trump dan Harris. Mengapa kita tidak berbicara mengenai inflasi? Mengapa kita tidak berbicara mengenai fakta? Harga-harga bahan makanan tak terjangkau karena kebijakan Kamala Harris. Siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast langganan Anda dan YouTube VOA This Morning episode hari ini. Berikut kita awali dengan berita dunia pagi ini bersama Rifan Dwiastono. Pengusaha sekaligus miliarder Elon Musk dijadwalkan mewawancarai calon Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik Donald Trump di platform media sosialnya X yang sebelumnya bernama Twitter pada hari Senin waktu Amerika. Acara itu dapat menambah kejutan dalam siklus pemilihan Presiden Amerika kali ini yang sudah penuh dengan gejolak. Wawancara yang dijadwalkan pada pukul 8 malam waktu setempat atau selasa pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat dapat memberi Trump kesempatan untuk merebut perhatian di tengah kampanye pilpresnya yang dianggap tengah merosot. Pesaingnya dalam pilpres 5 November nanti dari Partai Demokrat yaitu Wakil Presiden Amerika, Kamala Harris telah menyalip Trump dalam jajak pendapat dan menggelorakan semangat para pemilih Partai Demokrat lewat serangkaian acara kampanye yang penuh energi. Wawancara yang akan dipandu Musk di X dapat memberi Trump kesempatan untuk menjangkau audiens yang berbeda dari para pendukung setianya yang berhaluan konservatif. Trump yang sejak lama mengkritik mobil listrik juga berbalik arah setelah mendapatkan dukungan dari Elon Musk. Sementara itu pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada hari Senin mengatakan pihaknya berharap perundingan perdamaian Gaza dapat berlanjut sesuai rencana dan yakin bahwa perjanjian gencatan senjata masih mungkin tercapai. Wakil jurubicara Kementerian Luar Negeri Amerika, Vedant Patel, mengatakan Kami percaya telah ada kemajuan, tapi kami perlu menyelesaikan perjanjian ini, terus menutup dan menjembatani beberapa celah. Tapi kami percaya kesepakatan masih mungkin dicapai dan itulah yang kami akan terus upayakan bersama pihak-pihak yang terlibat, kata Patel. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Senin mengutuk terus bertambahnya korban jiwa dalam perang antara Israel dan kelompok militan Hamas di jalur Gaza. Ia mendesak kedua pihak untuk kembali mengikuti dan menyelesaikan perjanjian gencatan senjata dan pembebasan Sandra, kata jurubicara PBB Farhan Haq. Sementara itu Presiden Palestina Mahmud Abbas tiba di Moskow, Rusia pada Senin malam untuk melakukan kunjungan resmi menurut rekaman video yang dirilis stasiun TV pemerintah Russia24. Abbas dijadwalkan bertemu Presiden Vladimir Putin pada selasa 13 Agustus. Komandan tertinggi Ukraina mengatakan pada Senin bahwa Kiev mengendalikan sekitar seribu kilometer persegi wilayah Kursk di Rusia maksud saya. Dalam pernyataan publik pertamanya, sejak Ukraina melancarkan serangan lintas perbatasan terbesarnya dalam hampir dua setengah tahun perang berskala penuh. Untuk saat ini, sekitar seribu kilometer persegi wilayah Federasi Rusia ada di bawah kendali kita, kata Oleksandr Sersky, Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina, dalam laporannya melalui sambungan video pada pertemuan para pejabat pemerintah Ukraina yang dipimpin Presiden Volodymyr Zelensky. Hingga tujuh hari sejak dilancarkan, Rusia masih kesulitan menghadapi serbuan Ukraina. Penjabat gubernur daerah Kursk di Rusia, Alexei Smirnov, mengatakan bahwa Ukraina telah menguasai 28 daerah permukiman. Amerika Serikat pada hari Senin mengatakan pihaknya akan melanjutkan perdagangan senjata ofensif ke Arab Saudi dan mengakhiri penangguhan selama bertahun-tahun akibat operasi berdarah kerajaan itu di Yaman. Penangguhan perdagangan senjata diakhiri karena Arab Saudi kembali dianggap berperan penting bagi Amerika Serikat di tengah perang Gaza yang memasuki bulan ke-10. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan pihaknya akan memulihkan perdagangan senjata seperti sedia kalah dengan pemberitahuan dan konsultasi kongres sebagaimana mestinya. Arab Saudi tetap merupakan mitra strategis erat Amerika Serikat dan kami berharap dapat meningkatkan kemitraan itu. Kata jurubicara Departemen Luar Negeri Amerika Vedan Patel kepada wartawan. Saat dilantik pada tahun 2021, Presiden Amerika Joe Biden menjanjikan pendekatan baru terhadap Arab Saudi yang menekankan hak asasi manusia dan segera mengumumkan bahwa pemerintahannya hanya akan mengirim senjata pertahanan ke mitra lama Amerika itu. Kepala Jaksa Mahkamah Pidana Internasional atau ICC, Karim Khan, mengatakan pada hari Senin bahwa pihaknya memantau secara aktif situasi di Venezuela menyusul sengketa pemilihan presiden yang terjadi di negara itu. Nicolas Maduro, pemimpin sosialis Venezuela yang telah lama berkuasa diumumkan sebagai pemenang Pilpres 28 Juli lalu mengalahkan penantangnya Edmundo Gonzalez sehingga memberinya masa pemerintahan ketiga. Para pemimpin oposisi mengklaim bahwa Gonzalez yang memenangkan pemilihan diperlakukan secara curang. Demikian berita dunia VOA Washington. Mendengar Konfensi Jenewa genap berusia 75 tahun saat ini di tengah kecamuk perang di berbagai penjuru dunia. Kesepakatan global ini dinilai lumpuh, sementara situasi makin mengerikan terus berlangsung, khususnya di Gaza. Berikut selengkapnya disampaikan Nur Hadi Sucahyo. Para petugas medis mengatakan sejumlah korban dilarikan segera ke unit gawat darurat Rumah Sakit Naser pada Senin 12 Agustus setelah serangan udara Israel ke kawasan Kan Yunis. Korban itu dibawa di bagian belakang truk atau mobil dan sebagian besar tiba di rumah sakit diangkut menggunakan tandu. Seorang perempuan Palestina, Fathia Hassan Atia, berteriak putus asa di samping keponakannya yang terluka. Otak keponakanku keluar dari kepalanya. Kami sekarat. Dimanakah rasa kemanusiaan? Petugas medis Palestina mengatakan serangan militer Israel telah menewaskan sekurangnya 18 orang dan melukai banyak warga. Situasi mencekam di Gaza itu berkebalikan dengan kondisi sebagian besar Israel yang lebih tenang. Seperti dilaporkan Reuters, warga Israel di kawasan utara kota Haifa mencoba untuk menjalani rutinitas hariannya di tengah ketegangan regional dan ketakutan konflik skala penuh dengan Hisbuloh di Lebanon yang didukung Iran. Clarine Winterman, perempuan berusia 30 tahun dari petah Tikfa di Israel Tengah, berkunjung ke situs Taman Bahai yang dihormati. Dia menceritakan perasaannya. Suasana di dalam taman ini sangat damai. Tetapi, itu tidak berarti bahwa saya tidak memikirkan tentang kemungkinan setiap saat sesuatu bisa terjadi. Tetapi saya mencoba untuk tidak terlalu berpikir tentang itu. Karena jika begitu, kita tidak bisa benar-benar menikmati hidup. Dalam peringatan ke-75 tahun Konvensi Jenewa, muncul keprihatinan mendalam terkait kepatuan dunia terhadap kesepakatan global ini. Konvensi Jenewa adalah aturan paling terkenal di dunia bagi perlindungan warga sipil, tahanan, dan tentara yang terluka dalam perang. Konvensi ini dinilai telah diabaikan secara luas dari Gaza hingga Suriah, Ukraina sampai Myanmar, dan lebih jauh lagi. Presiden Komite Palang Merah Internasional, Mirjana Spoljarik, yang mengawasi konvensi itu, menyampaikan keprihatinannya di Jenewa pada Senin. Hukum kemanusiaan internasional berada di bawah tekanan, diabaikan, dirusak untuk membenarkan kekerasan. Konvensi ini yang akarnya bermula sejak abad 19 bertujuan untuk menetapkan berbagai aturan di sekitar pelaksanaan perang yang melarang penyiksaan dan kekerasan seksual, menuntut penanganan manusiawi bagi tahanan, dan mewajibkan pencarian bagi orang-orang hilang. Palang Merah Internasional mengatakan konvensi ini sangat dibutuhkan saat ini dibanding sebelumnya ketika lembaga ini menghitung ada lebih dari 120 konflik aktif yang sedang berlangsung di seluruh dunia. Tim VOA melaporkan. Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Senin mengatakan serangan Ukraina ke wilayah Kurs adalah upaya untuk mengalihkan perhatian dari serangan Moskow di wilayah Donbass, Ukraina Timur, untuk mendapatkan posisi negosiasi yang lebih baik guna mengakhiri perang. Pada hari yang sama, Ukraina mengatakan telah merebut seribu kilometer persegi wilayah di Kurs berikut selengkapnya. Putin mengatakan bahwa Kib dalam serangan di Kurs, wilayah barat daya Rusia, mungkin berusaha untuk mengacaukan kehidupan Rusia, namun gagal. Ia mengatakan jumlah relawan yang bergabung dengan militer Rusia telah meningkat dan bertekad bahwa Rusia akan mencapai tujuan militarnya. Putin dalam sebuah pertemuan yang disiarkan di televisi dengan para pejabat tinggi keamanan dan para gubernur regional mengatakan, Kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina meningkat secara dramatis, termasuk di antara unit-unit yang paling siap tempur, unit-unit yang dipindahkan oleh musuh ke perbatasan kita. Musuh pasti akan menerima balasan yang setimpal dan semua tujuan yang kita hadapi tanpa diragukan lagi akan tercapai. Sebagian besar wilayah Rusia terhindar dari dampak langsung invasi Moskow ke Ukraina selama 2,5 tahun. Namun pada hari Senin, para pejabat Rusia mendesak lebih banyak lagi penduduk di wilayah Kurs untuk mengungsi karena situasi yang sangat mencekam di daerah tersebut. Pasukan Rusia masih bertahan untuk menanggapi serangan mendadak Ukraina setelah hampir seminggu pertempuran sengit. Otoritas Darurat Rusia mengatakan bahwa lebih dari 100 ribu orang telah melarikan diri dari rumah mereka setelah pasukan dan persenjataan Ukraina menyeberangi perbatasan pada tanggal 6 Agustus dan dilaporkan melaju sedalam 30 km ke dalam wilayah Rusia. Ini merupakan serangan terbesar di wilayah Rusia sejak Perang Dunia II. Pasukan Ukraina dengan cepat meluncur ke kota Zuzha sekitar 10 km dari perbatasan setelah melancarkan serangan. Mereka dilaporkan masih menguasai bagian barat kota yang merupakan lokasi stasiun transit gas alam yang penting. Kepala Angkatan Darat Ukraina, Alexander Siersky, Senin dalam laporannya kepada Presiden Volodymyr Zelensky dalam pertemuan dengan para pemimpin militer mengatakan, Selama serangan kita di wilayah Kursk, saat ini sekitar 1.000 km persegi wilayah Federasi Rusia berada di bawah kendali kita. Unit-unit kita melaksanakan tugas yang diberikan. Praktis, ada pertempuran di seluruh garis depan dan situasinya berada di bawah kendali kita. Operasi Ukraina ini masih berlangsung sangat rahasia dan tujuannya masih belum jelas. Apakah KIP bermaksud merebut wilayah atau melakukan serangan dan lari? Serangan yang mengejutkan pasukan Kremlin ini terjadi ketika Rusia melanjutkan upayanya untuk menguasai wilayah di Ukraina Timur. Serangan Ukraina mengirim pukulan bagi upaya Putin untuk berpura-pura bahwa kehidupan di Rusia sebagian besar tidak terpengaruh oleh perang. Saya Ahmad Dioni, VOA. VOA This Morning, tim kampanye Trump menghadapi peretasan. Sementara itu tim Harris berjanji akan berfokus pada ekonomi. Salah satunya menghabus pajak tip. Berikut laporan wartawan VOA Veronica Baldras, Iglesias, disampaikan Utami Husin. Berita bahwa tim kampanye Trump diretas terus menjadi berita utama. Beberapa jam setelah calon presiden dari Partai Republik, Donald Trump, pertama kali memposting hal tersebut hari Sabtu, 10 Agustus, di platform media sosialnya, Truth Social. Postingan itu berbunyi, kami baru saja diberitahu Microsoft Corporation bahwa satu di antara banyak situs web kami diretas oleh pemerintah Iran. Para pejabat Iran membantah tuduhan tersebut. Dokumen-dokumen yang diduga diretas itu kabarnya memuat informasi mengenai calon wakil presiden dari Partai Republik, J.D. Vance. Ia tampil di beberapa program berita pada hari Minggu, 11 Agustus, tetapi pertanyaan yang diajukan berfokus pada persaingan dalam pemilihan presiden. Di acara This Week di stasiun televisi ABC, senator Ohio itu menolak kritik baru terkait pernyataan anti-aborsinya yang kontroversial pada masa lalu. Ia kemudian mengalihkan perhatian ke kebijakan calon presiden dari Partai Demokrat. Kata Vance, Mengapa kita tidak berbicara mengenai inflasi? Mengapa kita tidak berbicara mengenai fakta? Harga-harga bahan makanan tak terjangkau karena kebijakan Kamala Harris. Ekonomi juga menjadi poin pembicaraan bagi Harris dalam rapat umum hari Sabtu di Las Vegas, Nevada. Ia mengatakan, Ini janji saya bagi semua orang di sini jika saya menjadi presiden. Kita akan terus berjuang bagi keluarga-keluarga pekerja Amerika termasuk menaikkan upah dan menghapus pajak terhadap tip bagi para pekerja di bidang jasa dan restoran. Trump mengemukakan janji serupa pada masa lalu dan menuduh Harris mencuri kebijakannya, tidak ada pajak atas tip. Bahkan ketika seruan bagi Harris semakin besar untuk memberi lebih banyak kerincian mengenai rencana ekonominya, momentum kampanye nyata terbantahkan. Kata senator Amy Klobuchar kepada ABC. Kata senator dari Partai Demokrat itu, Ia membakar semangat masyarakat mulai dari Philadelphia sampai ke jantung Wisconsin hingga ke rapat-rapat umum yang penuh sesak di Arizona dengan hadirin lebih dari 15 ribu orang. Orang-orang tertarik untuk melangkah maju. Harris akan terbang kembali ke Washington pada hari Minggu setelah menghadiri kegiatan politik di San Francisco. Ia dan Presiden Joe Biden diperkirakan akan tampil bersama pada hari Kamis di Maryland. Donald Trump sendiri dijadwalkan mengeluarkan pernyataan mengenai ekonomi pada hari Rabu di Asheville, North Carolina. Demikian laporan tim VOE Utami Husin di Washington DC.